jumpa lagi bersama saya di channel setting burung kicauan hari ini saya akan membagikan video bagaimana cara menjaga kebersihan burung anis merah yang saya lakukan secara teratur atau rutin setiap satu bulan sekali di sini saya biasanya membersihkan kaki burung dari kotoran-kotoran yang menumpuk sekian lamanya saya akan membersihkan karena kakinya sedikit ngisik ya dan apabila burung saya teler masih lemes jadi saya melakukan perawatan rutin untuk anis merah saya setelah burung ini cukup jenak jadi lebih gampang untuk menjaga kebersihan hati-hati dalam memegang burung yang utama adalah pegang dulu kepalanya agar nanti tidak lepas dari genggama setelah dipegang kaki burung di diolesin minyak ya saya disini memakai minyak minyak oles vokasi kalau di Bali kalau di teman-teman di luar Bali bisa menggunakan minyak kelapa atau bisa menggunakan salep 88 menggunanya untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di kaki kaki-kakinya akan saya bersihkan caranya cukup dioleskan atau diurut-urut anggap saja ini sebagai pijat refleksi untuk anis merah ini teman-teman tenang saja bila mana burung diambil burung eh tidak begitu stres ya tapi setelah dibersihkan biasanya burung akan kembali sehat stres dan bisa gacor kembali itu tergantung mental burung teman-teman disana kalau burungnya mentalnya tidak begitu bagus bisa juga macet tapi kalau udah bagus ya tidak macet untuk mengetahui mantannya bagus atau tidaknya teman-teman bisa mencobanya ini saya bersihkan kaki-kakinya menggunakan minyak dan memotong kuku-kuku yang agak panjang cukup di ujung-ujungnya saja yang dipotong karena anis merah mempunyai banyak tipe ya kuku-kukunya ada yang gampang panjang dan ada yang kukunya walaupun sudah berusia kukunya tetap pendek sini anis merah saya ini tipenya kukunya cepat panjang jadinya saya bantu untuk memotong agar burung nyaman di tangkeringan terus saya oleskan agar nantinya kerak-kerak dan nikah itu bisa terangkat dan tidak menggumpal setelah potong kuku setelah kira-kira mengurut mengurut kakinya atau pinjet refleksi selama lima menit cukup lima menit saja kaki-kakinya sudah cukup mengkilat kuku bersih lalu setelah kukunya dipotong paruhnya paruhnya ini kan minyak kelapa ya kita boleh mengurutnya garam bersih juga terhindar dari nanti pilih burungnya kasihan sudah selesai burung kembali dimasukkan dalam sangkar setelah dimasukkan dalam sangkar nantinya burung disemprot gelas agar lebih enak dan memberikan ef yang dia sukai seperti apel merah dan efnya cacing ya agar tidak merabakkan dan tidak stress rawatan rutin yang saya lakukan setiap satu bulan sekali ya pada burung yang berkuku cepat panjang kakinya cepat kotor cepat nisik kalau yang tidak nisik saya jarang untuk membersihkannya biasanya perawatan ini saya lakukan kalau yang berkuku pendek pas habis mabung lalu saya melakukan perawatan tapi kalau burung yang kukunya cepat panjang kakinya cepat kotor cepat nisik ini saya lakukan setiap bulan saya harusnya lakukan benar saja kalau burung awalnya gacor burung cepat akan gacor dan apabila burung sudah macet ya biasanya tetap masih tidak bunyi tapi mudah-mudahan setelah diterapi dipinjat refleksi burung yang awalnya macet bisa bersiul kembali ini diakibatkan oleh kemungkinan burung tidak nyaman pada pangkringan sekian dulu video saya kali ini jangan lupa subscribe salam setting burung kicauan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati